di bawah sadar itu kita seingat kita itu jalan mau pulang misalnya kita udah capek jalan terus kok setelah sadar masih di tempat itu kita jalan lagi terus udah capek sadar-sadar yang masih di tempat yang sama itu bisa jadi orang-orang tersebut yang orang mencari kayu bakar orang mencari arang itu sekali menjumpai jasad manusia itu mungkin korban dari si Uyut Membang tersebut kok pernah pernah sering kalau dulu itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya Ale, host Jejak Backpacker kali ini saya menghadirkan seorang narasumber yang pernah mengalami kejadian-kejadian mistis di Gunung Prau beberapa tahun lalu tapi sebelum narasumber kita bercerita lebih lanjut lagi jangan lupa untuk selalu suka channel Jejak Backpacker subscribe, like, komen, dan share semanyak-banyaknya video-video Youtube Jejak Backpacker dan tak lupa juga saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang selama ini sudah support channel Jejak Backpacker yang sudah berjalan sampai hari ini dan buat kalian yang punya pengalaman menarik yang mau ceritanya diangkat di channel Youtube Jejak Backpacker kirim cerita menarik kalian ke nomor WhatsApp di 0852-12345683 Assalamualaikum Assalamualaikum Kang atau Mas Solihun wah jadi teman-teman ya kita ini sekarang lagi ada di base camp Patak Banteng iya betul di Wonosobo dieng dieng Wonosobo dieng Wonosobo oke disini suacanya yang bener-bener dingin tadi kita lihat di luar itu temperaturnya udah 13 derajat 12-13 gitu oke Mas Solihun disini Mas Solihun ini adalah seorang ranger mungkin bang ya di Patak Banteng ini ranger atau salah satu pengelola juga untuk Patak Banteng sendiri iya nah Mas Solihun disini kan Mas Solihun pasti udah lama banget berkecimpung atau berkiprah menjalankan organisasi atau apa ini komunitas ya modelnya Patak Banteng ini pastinya sudah banyak banget pengalaman-pengalaman seperti misal mengevakuasi jenazah mengevakuasi korban-korban yang terkena kendala di waktu pendakian di Gunung Perahu nah bisa diceritakan dulu aja bang atau Mas Solihun tentang organisasi Patak Banteng ini berdirinya seperti apa oke terima kasih atas waktunya langsung saja ke masalah organisasi kita yang kita buat sejak 1998 jadi memang udah lumayan lama ya jadi latar belakang kita sebagai pengelola Gunung Perahuvia Patak Banteng adalah kelompok peduli lingkungan The Bull Egg kenapa kita ambil dari katan The Bull Egg atau telur banteng karena telur itu cikal bakal atau sebagai generasi jadi kita adalah generasi di Patak Banteng itu sendiri kita berdiri The Bull Egg Adventure itu dalam rangka penyelamatan lingkungan atau hutan yang mana di tahun-tahun tersebut adalah tahun transisi antara kepemimpinan Pak Soeharto dan kepemimpinan yang berikutnya di mana hutan di Bapak Dabis dijarah oleh para petani yang mengambil kayunya untuk kayu bakar ada yang nyangkul untuk tanaman kentang dan lain sebagainya jadi sehingga terjadi banjir di mana-mana nah untuk itu kami bersama teman-teman itu membuat kelompok peduli lingkungan yang punya nama The Bull Egg Adventure dalam rangka penyelamatan hutan tiap tahun kita nanam pohon di gunung di daerah aliran sungai dan lain sebagainya itu selalu kita lakukan di tiap tahun bahkan kita juga mempunyai di selain penyelamatan lingkungan kita juga berkecimpung di pendidikan bahkan kita mempunyai perpustakaan namanya perpustakaan bergembang bergembang itu sendiri dan kepanjangan dari beriring kelihatan masyarakat sehingga dari situ kita membuat perpustakaan buku juga dari sumbangan dari teman-teman yang sudah di daerah pakai dan tiap tahun juga kita selalu mengadakan apa ya namanya untuk pendidikan alam untuk anak SD TK SD bahkan sampai SMA sehingga kita mengadakan outbound sekaligus belajar sambil bermain mengenalkan manfaat alam cara menjaga lingkungan dan sebagainya dan alhamdulillah perpustakaan yang kita buat bahkan sudah pernah juara dua tingkat nasional dan sekarang lambat laun dengan adanya kita Reboisasi atau penanaman pohon di gunung prau setiap kita mengadakan aktivitas tersebut kita juga mengundang komunitas-komunitas lain sehingga dari komunitas-komunitas yang datang melihat adanya sunrise di gunung prau yang luar biasa mereka lambat laun dengan teknologi seperti media sosial yang semakin lama semakin menggila foto dan video gunung prau itu menyebar sehingga kebetulan pas itu waktu itu juga lagi gencar-gencarnya film itu ya pendakian 5 cm sehingga itu langsung membludak pengunjungnya karena awal kita juga base campnya ada di perpus karena kita mengganggu dengan si anak-anak yang belajar kita pindah ke balai desa setelah di balai desa karena tempat umum kita ada kebenturan dengan kepentingan umum akhirnya kita bikin base camp sendiri disini maka terciptalah atau terbentuklah itu namanya base camp patak banteng kenapa base camp gunung prau via patak banteng itu bisa dimasukkan kategori paling rame dan paling safety karena memang kita pertama itu jalur-jalur pertama yang pertama yang kedua teman-teman dari pengelola itu mempunyai keahlian dalam apa ya rescue itu tiap tahun kita memang ada peningkatan kapasitas karena yang kita hadapi itu kan wisata minat khusus pendakian itu kan wisata minat khusus jadi tidak sehingga sembarang orang atau semua orang bisa melakukan pendakian tuh walaupun fisik yang saya perahu ini cuma ini cuma tiga jam nyampe gitu kalau apa perjalanan itu enggak terlalu lama dari lihat ketinggiannya pun juga tidak terlalu tinggi kalau gunung prau kan cuma 2.565 dari permukaan laut dan di sini pun sudah 2.000 ketinggiannya naiknya berarti kan cuma 500 sekian meter tapi kalau dilihat dari ketinggian tidak terlalu tinggi cuman kalau suhu itu memang luar biasa karena kita memang ada di tengah-tengah tengah-tengah pulau Jawa itu kan ada di Wonosobo berarti ini yang mengawali membuka base camp patak banteng ini Mas Solihun dengan temen-temen itu kita lihatnya itu adalah untuk penyelamatan lingkungan Oke mengenai base camp nya ya seperti itu Mas Solihun nah pastinya nih Mas Solihun kan banyak banget ya enggak di gunung perahu aja di gunung-gunung luar juga atau dia maksudnya di gunung-gunung luar Pulau Jawa atau gunung-gunung lain itu kan banyak mitos-mitos yang beredar atau sejarah-sejarahnya atau mistis-mistisnya gitu Nah untuk gunung perahu sendiri ini pernah nggak Mas Solihun ini mengalami kejadian-kejadian yang janggal dulunya mungkin kalau sekarang ini kan saking sudah banyaknya pendaki yang lalu-lalang naik turun ke gunung perahu mungkin hal-hal seperti itu udah sedikitlah kemungkinan besar paling cuma korban yang kena hipotermia atau apa jatuh ke seleo gitu kan nah dulunya pernah nggak Mas Solihun mengalami atau temen-temennya mengalami kejadian-kejadian mistis kayak gitu kalau masalah mistis ya beberapa tahun yang lalu saya sendiri justru pernah mengalami ini Oh pernah mengalami dan dengan kepala mata saya sendiri itu melihat dengan jelas bahkan sampai berkomunikasi 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 secara langsung saya bertiga sama adik-adik saya saya paman saya dan kebetulan kita kan kalau dulu untuk memasak kebutuhan petani di patak banteng itu kan mayoritas pakai kayu bakar Oke sekitar berapa tahun yang lalu itu sekitar udah 20-an tahun lebih tahun yang lalu ya oke itu mayoritas petani itu untuk masak itu hampir semuanya itu pakai kayu bakar jadi kita ceritanya itu ikut paman ke gunung yang sedang mencari kayu bakar kita ikut mencari sayur rembung rebung bambu itu dari bambu-bambu cendani itu rembunya pun juga enak dimasak lah kita itu ikut paman yang mencari kayu kita mencari rembung jadikan paman nyari kayu sama kita yang mencari rembung itu kan terpisah kita tapi kita bertiga bareng-bareng pas kita cari rembung semakin jauh-jauh sama posisi paman yang sedang cari pohon kita melihat sosok orang tua kalau dilihat dari fisiknya itu orangnya itu laki-laki di di bawah pohon bambu itu di sebelah karena di di tempat yang suram mereka enggak di tempat yang kita cari rembung itu kalau jaraknya sekitar enggak nyampe 50 meter dah cuman posisi kita ada di atas mereka di bawah dan bawahnya itu tebing tebing tapi penuh dengan semak-semak itu pas kita melihat kita enggak curiga karena pas kita melihat mereka dan mereka juga bukan oleh ke kita senyum terus kita komunikasi kita tanya karena mereka dari dilihat dari wajahnya udah berkenutan udah tua mereka pakai pakaian surjan surban surjan bukan surban surjan itu pakaian jawa oke pakaiannya hitam celana hitam sarung diikat di pinggang jelas sekali bawahnya terus pakai caping di dalam caping mereka pakai ikat karena mereka menoleh ke kita senyum terus kita nyapa mereka bah lagi ngapain bah mereka menjawab menjawab pun dengan santun dengan senyum yang ramah mereka langsung menjawab sari bunga sukmo mereka bilangnya seperti itu tapi yang bikin heboh kita langsung berlarian lari itu kita balapan saya karena saya yang paling kecil saya ditinggal saya sempat nangis nangis teriak-teriak misteris pokoknya lah karena pas mereka tanya sari sedang apa mbah sari bunga sukmo setelah menjawab mereka langsung ketawa sambil melompat ke jurang itu ke tebing itu langsung mereka saya dan teman-teman itu lari saya yang paling kecil ditinggal sempat isteris saya nangis teriak-teriak tolong tolong terus paman itu akhirnya mendengar mereka bergegas ke tempat kita mereka menanyakan apa yang terjadi sebenarnya bertirak-teriak lari-larian seperti ini terus mereka dan saya bercerita kepada si ini paman saya ini man tadi saya lihat orang tua ciri-cirinya pakai surjan pakaian serba hitam pakai tapi pakai sarung diikatkan dipinggang pakai caping pakai ikat terus ke capingnya itu banyak-banyakin ini kotoran burungnya terus paman saya itu menjelaskan itu namanya orang gadungan orang gadungan orang gadungan itu apa terus ke paman saya itu menceritakan orang gadungan itu jelmaan dari harimau siluman harimau itu paman saya menceritakan seperti itu terus bagaimana orang itu berada ya nggak ada yang tahu tapi banyak sekali orang yang sudah pernah melihat sosok tersebut yang penting jangan diganggu ciri-ciri dari orang tersebut katanya itu kakinya itu nggak ada telapaknya lancip tapi saya nggak nggak ngamatin sampai ke kakinya karena kita intinya kan yang saya fokus itu ke muka karena kita kan saling ber saling menyapa jadi secara otomatis orang lagi ngobrol itu kan yang kita konsentrasinya kan ke muka muka betul jadi kita tidak tahu kalau kakinya katanya lancip tapi itu adalah apa yang saya alami itu bener-bener ada dan nyata karena saya bertiga itu lihat semua tapi yang bikin kita takut heboh sampai histeris itu pas mereka jawab akhirnya itu ketawa berbahak-bahak sambil belum meloncat ke tebing itu kita akhirnya mempercayai bahwa itu adalah bukan manusia-manusia dia ketawa langsung nyemplung gitu Iya pas mereka ketawa berbahak-bahak langsung loncat ke tebing kita nggak berani lihat lagi karena langsung kita kita langsung lari pokoknya kita mikirnya itu bukan manusia Oke jadi pada zaman dulu itu posisinya si ketemu si orang itu atau manusia gadungan lah ya orang-orang gadungan itu itu berada di pertengahan puncak eh pertengahan Gunung Semeru eh Semeru lagi perahu maksudnya atau di atasnya nih Pak ini puncak rumah lah di bawah Oh masih di bawah kalau kita mencari rembung itu kan di perbatasan gunung sama lahan pertanian itu kan ada sabu gijau bambu cendani Nah itu carpalah di bawah kita nyarinya cuman kita ada di ini kan posisi bambu ada tebing sini semacam jurang ada jurang ada tebing juga mereka itu di tempat yang susah dijangkau oleh orang yang normal lah karena memang kita ada di atas Oh kita ada di atas orangnya di bawah Oh ya itu kita yang itu membuatnya buah itu ya mereka lompat itu tapi setelah kita diceritakan orang gadungan ciri-cirinya sama apa mani saya tapi ternyata setelah kita ngobrol-ngobrol sampai rumah ternyata sebelumnya tidak cuman saya aja yang melihat ya berarti dari dari teman petani juga banyak yang udah pernah lihat salah satu orang yang sudah pernah lihat itu Bapak Suyanto petani juga karena dulu eh 20 tahun itu waktu itu sebelum sebelum apa ya tanah digara petani sebelum kebakaran itu kan sangat rimbun gunungnya jadi secara binatang melata buas itu juga masih banyak mungkin secara makhluk-makhluk kekasat mata seperti itu juga seperti orang gadungan juga masih ada itu Pak Suyanto itu pernah lihat katanya mereka kalau jalan saja itu rumputnya eh kebuka kebuka sendiri di depan kaki itu kebuka sendiri setelah baik mereka lewat itu nutup lagi tuh anehnya orang gadungan Oh berarti dia bakal nyasarin kita nih maksudnya kalau kita lewat nih dia kan kebuka rumput-rumputan gitu berarti nih nanti kalau kita setelah ngelewatin itu nutup lagi Iya Hai tapi dari sosok orang gadungan yang saya dengar dari warga setempat sampai saat ini sih belum ada yang namanya korban terkena orang gadungan diserang atau apa walaupun itu katanya dari jelmaan siluman harimau sampai saat ini itu enggak ada kabar tentang korban yang terkena orang gadungan itu setelah itu udah hilang aja enggak ada enggak ada korban-korban lagi yang nggak ada semuanya ada apalagi sekarang gunung udah rame kan di desa contohnya desa aja desa zaman dulu itu masih banyak kebun masih banyak banyak tanaman pohon banyak pekarangan kosong itu aja kan banyak hantu tapi kalau sekarang udah enggak ada pekarangan kosong udah enggak ada pohon-pohon bahkan lampu setiap makhluk rumah ada itu mereka akan cari tempat yang lebih nyaman mungkin bagaimana sedulah rindang astral Oh itulah dan gunung berau saat ini pun juga mungkin seperti itu karena rame banyak pengunjung banyak pendaki cara makhluk astral pun juga mencari tempat yang lebih nyaman Oke itu untuk yang orang gadungan mungkin ya mungkin selain dengan cukup mencukup takut juga lah kalau saat misalnya saya ketemu sama orang gadungan gitu atau masih lari juga Mas ya Oke pastilah saya aja kalau ingat masih merinding saya saat ini enggak 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 kebanyakan itu ada di sebelah mata air mata air sampai saat ini saya juga masih sering ke mata air tersebut untuk ambil airnya untuk pertanian jadi kadang pas saya ambil air di situ pos ingat juga kadangnya masih masih merinding-merinding itu sih sampai saat ini pada kejadian udah beberapa tahun Oke mengenai masalah orang gadungan kita lanjut lagi ke cerita selanjutnya nih Mas tentunya masih masih banyak banget kan Mas Solihun ini menemukan menemukan atau ditemui oleh gangguan-gangguan mistis itu tadi selain orang gadungan itu tadi pernah enggak nih ada ketemuan misalkan si Mas Solihun ini entah di sasarin atau apa gitu waktu ke Prawu secara kan Gunung Prawu dulu enggak kayak sekarang nih dulu kan pasti jalannya itu enggak ada enggak ada jalurnya gitu kan dulu itu walaupun ada tapi udah mungkin ketutup kecil dan banyak karena jalurnya itu kalau dulu di daerah Bukit Teletabis itu kan banyak jalur cuman bukan jalur pendakian itu jalur orang mencari arang terus mencari kayu bakar sehingga mereka kalau ngikutin jalan tersebut pasti tersesat jadi kadang orang tersesat pun juga bingung dengan kondisi Gunung Prawu di atas di Bukit Teletabis itu kan banyak bukit jadi tadi yang kita lewat itu yang bukit mana itu kadang kita bingung tapi selain itu sebenarnya kalau ini cerita jadi tentang uyut Uyut Memang itu di Gunung Prawu juga ada jadi Uyut Memang jadi itu sebenarnya sih nggak menyesatkan Uyut Memang itu tidak terlihat cuman mereka kalau orang yang melangkai Uyut Memang itu biasanya orangnya bingung mereka bingung mereka perasaannya lari atau pulang udah jauh tapi sadar-sadar ada di tempat saat itu lagi Oke Mas Soalnya mungkin teman-teman kan belum ada yang belum mengerti ini Uyut Memang itu seperti apa sih bentuknya kalau Uyut Memang syarab bentuk dan fisik itu tidak bisa kita jelaskan cuman itu keyakinan orang atau warga petak banteng itu menyebutnya Uyut Memang itu kalau kita melangkai katanya kita itu pikirannya hilang di bawah sadar itu kita seingat kita itu jalan mau pulang misalnya kita udah capek jalan terus kok setelah sadar masih di tempat itu kita jalan lagi terus udah capek sadar-sadar kita ya masih di tempat yang sama itu Oh itu namanya Uyut Memang kalau orang dulu itu kan sampai berapa persen yang orang yang ke gunung karena untuk mencari kebutuhan salah satunya dulu sempat ditanami budidaya tanaman bunga pitrem itu buat obat nyamuk itu lebih dari 80% itu memang mempunyai lahan di gunung menjadi tempat garapan setelah itu untuk mencari kebutuhan pokok seperti kayu bakar pun juga lebih dari 60% masyarakat desa patak banteng itu cari kayu bakar di gunung jadi dari kejadian-kejadian tentang Uyut Memang itu tidak sekali dua kali untuk mendengarkan cerita itu memang sudah banyak yang kena kaitannya dengan Uyut Memang terkait di media sosial ada yang berbicara tentang apa ya Uyut Terimpang itu bukan bukan Uyut Terimpang tapi Uyut Memang itu memang tidak cuman masyarakat desa patak banteng yang bercerita cuman kalau dataran tinggi diang mungkin sudah tidak asing lagi tentang Uyut Memang apalagi di gunung perahu ini bentuknya akar ya akar Hai jadi setiap orang yang akan melewati atau ngelangkahi akar atau Uyut Memang itu Hai bisa kehilangan kesadaran ya betul mereka kehilangan kesadaran secara otomatis ya karena mereka pinginnya ke suatu tempat entah itu pingin pulang atau pingin ambil kayu bakar atau pingin apa mereka udah jalan sampai berhari-hari itu kadang pas mereka sadar itu masih di tempat yang sama karena masih di tempat yang sama mereka melanjutkan lagi biasanya si korban itu sadar setelah tiga empat kali muter masih di tempat sama tapi kalau warga lokal itu aman amannya apa karena sebagian besar sudah banyak yang tahu untuk ke apa ya untuk menangkal hal tersebut mungkin kalau orang lain atau pendaki-pendaki kayak mungkin kayak contohnya mungkin saya mungkin kalau ke sana mungkin nggak bakal bisa pulang kemungkinan kemungkinan besar seperti itu karena di gunung perahu itu sendiri sebelum ada pendakian atau base camp resmi dari dulu kan sebenarnya banyak orang yang berwisata ke gunung perahu cuman karena dulu itu mereka sifatnya apa masih nekat karena enggak ada jalur utama bisa jadi orang-orang tersebut yang orang-orang mencari kayu bakar orang yang mencari arang itu sekali menjumpai jasad manusia itu mungkin korban dari si uyut memang tersebut kok pernah pernah sering kalau dulu itu cuman karena belum ada pendakian secara resmi tidak ada pendaftaran tidak ada data di base camp itu kan apalagi yang menemukan itu kan orang yang mencari kayu bakar sedangkan gunung perahu gunung masuk kawasan hutan lindung yang seharusnya secara hukum untuk kayu itu kan kayu yang udah mati aja nggak bisa diambil apalagi yang masih hidup masyarakat itu takut kalau mereka melaporkan ada mayat ditemukan kan prosesnya panjang kali lebar dia menemukan dalam rangka apa padahal mereka dan cari kayu apalagi yang sedang bikin arang kalau bikin arang itu kan kayu arang itu kan kayu 10 pikul beja jadi satu pikul itu kan sangat merusak banyak sekali jadi sangat-sangat dilarang oleh perhutani kan sehingga mereka takut untuk bercerita tunggu melaporkan apalagi sampai melaporkan paling mereka bercerita itu setelah setahun dua tahun paling mereka ya bicaranya sama temen-temen yang sesama pencari kayu bakar atau pembuat kayu arang itu jadi kalau secara masyarakat umum itu mereka nggak berani untuk bercerita tentang penemuan mayat bahkan tahun 2018 kan pernah itu ditemukan sosok mayat di Gunung Perahu betul loh berarti masih masih kemarin nih iya kemarin berapa itu pun juga pas Gunung Perahu posisinya lagi ditutup Oke jadi ceritanya itu ada temen-temen Pamsimas yang mencari jalur jalur baru jalur-jalur air mereka ada mata air cuman untuk mencari jalur jalur pralonnya itu pipanya itu kan harus ke tempat yang lebih bawah dari mata air jadi mereka lari ke semaksimal mereka secara tidak sengaja itu menemukan mayat tanpa identitas dan tanpa sehelai baju pun yang melekat di tubuhnya udah-udah jadi terkorak belum tapi dia sudah mulai membunuh kalau dilihat ciri-cirinya untuk jenis kelamin kalau melihat rambutnya kan masih nempel itu kayaknya seorang laki-laki dalam kita sisir di sebelah mayat tersebut kita enggak menemukan sehelai pakaian pun yang ada di sekitar mayat tersebut dan karena posisi mayat itu ada di wilayah kabupaten kendal secara otomatis jenazah kita serahkan ke pada pihak yang berwenang tapi bagian kendal berarti di evakuasinya pakai apa dulu evakuasinya itu mas evakuasi kita biasa sih kalau jenazah kita pikul ya kita pikul bareng-bareng kebetulan kan waktu itu karena ada jenazah atau ada penemuan mayat posisi gunung juga lagi tutupkan secara otomatis nggak mungkin pendaki jadi kita tetap lapor kepada pihak terkait terus kita juga komunikasi dengan basecamp-basecamp lain sehingga untuk evakuasi pun juga gabungan dari basecamp-basecamp yang lain juga ikut seperti basecamp Watos, basecamp Dieng semuanya ikut jadi temen-temen juga ditemenin oleh temen-temen Banser ada temen-temen Limas jadi yang evakuasi itu cukup banyak sebenarnya oke kalau mengelihat ciri-cirinya jenazah itu kayak orang yang mungkin kalau dulu kan pernah ada kejadian di gunung mana itu gunung lau ya tapi dia hanya mengenakan pakaian cuma celana aja itu tanda-tanda hipotermia itu tadi kan dia udah kedinginan hebat atau panas lah kayak gitu nah ini telanjang telanjang sama sekali nggak ada pakaian sama sekali yang dipakainya tapi di disisinya hanya disitu aja nih untuk barang-barang yang dibawa dia itu nggak kejauh atau gimana kita untuk penyisiran udah lumayan jauh sebenarnya karena jaraknya udah lebih dari 200 meter dari posisi mayat didemukan kan kalau seandainya mereka Hippo paling tidak satu lelai pakaian terakhir mungkin kan ada di sekitar itu tapi kita sisir memang nggak ada satu pakaian pun yang kita temukan baik kalas kaki pakaian topi atau celana itu memang nggak ada sama sekali aneh juga usia itu bisa-bisanya kecil itu apakah jalan kaki dari bawah kancang nggak mungkin juga ya kita juga bingung gitu karena sebelum ada pendakian atau sebelum media sosial rame dulu para pensari arangbun juga pernah menemukan jenazah-jenazah cuman karena dulu tidak dilaporkan kan tidak heboh itu mungkin kaitannya dengan tadi yang saya sampaikan tentang uyut memang itu hmm faktornya ya bisa jadi seperti itu kalau sekarang mungkin jaman sekarang ketemu gitu kita share sedikit aja udah pasti di share sana sini iya apalagi sampai penemuan jenazah evakuasi aja kan udah heboh di media sosial betul orang jatuh orangnya nggak papa pun udah udah gempar kan apalagi sampai penemuan mayat ya pasti rame banget oke Mas cukup menarik juga ya tentang sejarah atau mitos-mitosnya dibalik mistisnya gunung perahu ini tadi nah dibalik itu semua kan sekarangnya sudah beranjak udah berjalan ke sisi modern dengan banyak sosial media sana sini pendakipun bermacam-macam nih ada yang sebutannya itu mereka yang sudah berpengalaman ada yang masih baru-baru naik gunung gitu dari sekian banyak itu Mas Solihun pasti Mas Solihun sebagai Ranger atau pengelola dari patak banteng ini banyak banget udah mengevakuasi korban-korban ada mungkin pendaki-pendaki yang masih baru mulai naik gunung kena hipotermia otomatis di evakuasi kan seperti itu nah dari sekian banyak itu dari tahun ke tahun yang paling Mas Solihun merasakan evakuasinya yang sangat susah itu waktu korban yang mana Mas? kalau yang paling berat pernah saya melakukan evakuasi itu di tahun 2017 pas tahun 2017 bulan Agustus tanggal 17 jadi dari awal kita evakuasi itu jam 9 karena pendaki sangging raminya itu sampai pagi kita evakuasi sampai pagi? sampai pagi karena apa? kita evakuasi itu ada 6 kali evakuasi kayaknya jadi yang satu ada yang hipo udah ditanganin ada laporan lagi di pos 3 ada laporan lagi terus sampai pagi kita naik turun naik turun? enggak naik turun enggak naik turun sih karena di atas kan ada shelter emergency oke di tengah juga ada shelter di pos 1 juga ada pos jadi kita itu di gunung perau via patak banteng kenapa evakuasi itu bisa cepat khususnya di weekend itu karena di pos 1 ada orang di puncak juga ada orang jadi kalau ada yang hipo di atas kita langsung tangani di atas kalau di atas kan ada shelter emergency ada penghangat ruangan kalau orang hipo bukan kita menyepelekan cuman kalau orang hipo pasti kita bisa tangani di atas kita tidak jamin cuman yang sudah-sudah itu semuanya aman kalau udah ditanganin di atas aman ya? aman kalau hipo tapi beda kalau yang lainnya kan kadang ada yang kena asma kadang ada yang mempunyai riwayat penyakit bawaan kalau di atas kita nggak bisa nanganin baru yang pos 1 nyusul yang di atas evakuasi turun ke bawah sehingga kita gayung bersambut sehingga evakuasi itu bisa jadi lebih cepat dan lebih efesien juga kita tidak terlalu menguras tenaga tapi kalau untuk korban meninggal belum ada? kalau korban meninggal tahun 2017 juga kayaknya ya yang pernah petir tiga meninggal dunia terus di tahun 2016 yang dari Semarang ada juga kemarin pas tahun 2019, tahun 2020 ya terakhir ya Jakarta oh tahun 2020 ada juga meninggal tapi yang terakhir tahun 2020 itu mereka menyerewat penyakit memang jantung udah pakai ring gitu oh malah naik-naik bunga wajib rame-rame nih teman-temannya sulihun buat evakuasi korban-korban ini tapi kalau sampai saat ini kenapa kita untuk pendaki wajib mengisi formulir data identitas juga harus lengkap itu kaitannya dengan banyak-banyak keluarga yang nyari anak atau saudara tentang kepastian mereka naik gunung perawatongga itu untuk meminimalisir kejadian yang kita tidak inginkan seperti orang hilang Alhamdulillah sampai saat ini nggak ada laporan pendaki hilang dan mudah-mudahan tidak ada kaitannya mitos tadi yang disampaikan tentang Oyot memang dulu-dulu memang mungkin karena mitosnya ada terus jalur juga belum begitu jelas dan mungkin karena sekarang kan untuk informasi terkait apapun sudah bisa kita update jadi kalau misalnya ke gunung ya harpa hati-hati dan seandainya mengenai Oyot memang mereka jalan tahu-tahu masih di tempat yang sama itu ada penangkalnya sebenarnya jadi cukup basuh muka dengan air kencing sendiri itu biasanya untuk penangkalnya seperti itu kalau orang lokal sini jadi mungkin bagi pendaki yang melakukan pendakian mereka tersesat mereka menurut mereka atau menurut dirinya sudah jalan jauh ingat-ingatnya masih di tempat itu melanjutkan perjalanan lagi sadar masih di tempat yang sama itu segera untuk membasuh mukanya dengan air kencing sendiri insya Allah itu warga lokal yang sudah melakukan itu mereka baru dibukakan jalannya lagi oke tapi untungnya itu zaman dulu mas ya mudah-mudahan untuk di zaman-zaman sekarang ini jangan ada yang ketemu atau melangkai ujit memang itu tadi tapi kalau ngomong-ngomong masalah pendakian dan mitos itu memang gimana ya kita juga bingung karena akhir-akhir ini pun juga masih kadang ada pendaki yang kadang iseng dalam kaitan iseng kadang mereka ada permasalahan di dalam percintaan atau ekonomi atau apa mereka di atas kadang isteris atau kayak orang kejang dan lain sebagainya sehingga mirip orang kesurupan ya tapi orang yang kesurupan pun juga memang benar-benar ada masih ada juga kalau di gunung perahu tapi kalau buat moselihun udah bisa membedakan nih ini mana kesurupan yang bener mana yang enggak pastinya mas ya ya kita ya sedikit-sedikit bisa membedakan karena kaitannya orang yang kena kesurupan yang bikin kesel itu kalau orang kesurupan temennya itu bukan ahli tapi berusaha untuk mengobati pasti dia makin parah itu kesurupan beneran berarti tapi kalau orang kesurupan diobati temennya kok standar aja mereka pasti ngibul contohnya? contohnya misalnya ada orang katanya kesurupan misalnya terus dibacakan mantra-mantra didoain apa dia kalau kesurupan beneran dia biasanya tambah pelontak ngamuk kecuali yang doain atau yang ngobatin itu ahlinya itu beda lagi karena memang udah tahu jadi kalau temennya kalau ada pendaki nih saran saya kalau ada pendaki melakukan pendakian terus ada yang mengalami kesurupan kalau dia cuman masih katanya atau menurut pengalaman Google apa apa itu katanya didoain ini dikinikan itu jangan lah pokoknya kalau memang dia kesurupan kalau nggak tahu doanya atau memang nggak bisa ngobatin yang penting jaga terus dia jangan sampai lari sendirian jaga terus kondisi tetap tenang sampai pagi kalau sudah pagi biasanya dia sadar sendiri jadi makhluk dalam tubuhnya itu biasanya keluar sendiri kalau udah pagi itu pengalaman kita selain kita juga kadang temen-temen kita juga ada ini sih kalau disini nampaknya dringo bengle ya buat penangkal dringo bengle terus sama jarum itu di bawah itu biasanya untuk penangkal itu sangat-sangat muji Arab sih sangat-sangat ampuh tapi selain itu juga yang paling sering di gunung perahu yang kita temukan itu pendaki perempuan kebetulan datang bulan itu yang paling sering kena kesurupan dan sebenarnya itu adalah bukan kesurupan karena apa? karena orang yang datang bulan itu kan emosinya lebih mudah capek karena mungkin apa ya dalam tubuh itu kan terkuras karena ada keluaran darah yang tidak stabil perut mudah kram pinggang pekel dan lain sebagainya orang datang bulan itu kan harusnya banyak-banyak istirahat mereka melakukan pendakian itu kan bisa dikatakan melawan kodrat kalau secara ilmu yang bisa kita pelajari lah kasap mata orang datang bulan itu pasti lebih mudah capek emosinya lebih gak stabil modnya juga kadang kurang bagus berubah 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 apalagi melakukan pendakian yang banyak menguras tenaga nah itu kadang mereka sering melamun selain dia juga kadang karena efek lelah tapi memang bener-bener ada yang memang orang orang yang lagi datang bulan itu memang mudah untuk kena kesurupan karena mungkin badan yang terlalu capek pikiran banyak kosongnya itu juga mungkin memengaruhi nah kalau yang kesurupannya siang-siang berarti itu bohong atau gimana sih bukan bohong itu juga bisa nyata juga ada juga tapi kan kita bisa bedakan kalau maksudnya kita bisa bedakan itu yaitu salah satunya kalau memang dia kesurupan itu pasti kebal kita tusuk jarum aja di jarinya sedikit itu nggak 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 kerasa kalau nggak sakit berarti mereka bener-bener kesurupan tapi kalau ditusuk dikit kan ditusuk dikit kan nggak apa-apa pakai jarum buat memastikan aja kalau kalau di acting gimana ditahan tuh misal ditusuk jarum tapi dia ditahan nggak kalau secara langsung kita sama dokter mau tes apa darah atau apa di kita kan udah lihat mau ditusuk aja kan masih nah oh iya ada 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 tarikannya oh diboong kalau dia kamu memang benar-benar kesurupan ditusuk nggak nggak ngaruh oke mas solihun katanya juga ada apa ya namanya itu kalau nggak salah saya dengernya itu lampor lampor atau apa seperti itu nah itu mitos atau mistisnya seperti apa sih mas lampor memang kalau secara awam itu kita nggak tahu persis wujudnya seperti apa oke cuman kalau yang mitos pun beredar di masyarakat lokal khususnya patak banteng tidak cuman patak banteng sih kalau di wonosobo pada umumnya mereka pasti tahu yang namanya lampor apalagi orang yang udah tua tua atau sepuh-sepuh itu pasti tahu yang namanya lampor lampor itu kalau datang menurut mitosnya itu seperti angin seperti pusaran angin cuman angin itu kan yang nggak menentu jadi angin itu hanya di sebagian itu aja misalnya dia datang itu datangnya itu angin oh seperti pusaran pusaran angin gitu cuman angin itu kan nggak nggak di semuanya itu ada angin kalau memang angin yang bener-bener alami itu kan kalau ada angin kan merata kan ya ini hanya satu titik aja itu satu titik dia berpindah-pindah itu namanya lampor dan orang yang kena lampor itu biasanya fatal lah akibatnya fatal oh bahaya itu paling bahaya kalau lampor dan itu ada yang ada ada yang terkenal karena kalau orang terkenal lampor itu biasanya dicari kemanapun nggak ketemu bahkan orang yang dicari kadang ada di sekitar kita mereka melihat kita tapi kita tidak bisa melihat mereka itu bahayanya lah bahayanya lampor oke oh mungkin kayak si Gibran kali ya Gibran itu mungkin dia bisa mungkin kalian bisa di daerah Jawa Barat jadi mungkin hilangkan dia melihat yang mencarinya tapi yang mencarinya ini nggak bisa melihat dia iya seperti itu memang dan itu orangnya hidup bisa bertahan berminggu-minggu oh karena dia di kasih makanan oke iya benar berarti berarti nih ceritanya dia masuk ke ke dunia ketiga di dunia ketiga atau dimensi lain itu dimensi lain oh kalau orang awam bisa melihat yang mereka kasih makannya itu adalah binatang melata seperti ular kupu-kupu apa tepuknya apa adanya tapi kalau orang itu makan menikmati ya seperti hidangan pada umumnya itu dan seandainya mereka berhasil bisa kita tarik atau kita cari misalnya ke orang pintar ke kiai atau ke dukun atau orang yang berilmu itulah khusus seandainya mereka bisa kita tarik dari lampor itu orangnya biasanya mempunyai kekurangan tak itu ingatannya dia malah lebih seperti orang gila jadi lupa ya lupa terus korbannya di masyarakat Dieng ini itu kalau di masyarakat Dieng ini bahkan di desa kita Patak Banteng itu dua orang dua orang jadi dua orang itu yang seumuran saya sudah ikut mencari ingat tahu orangnya siapa namanya siapa itu berarti bukan katanya saya masih masih melihat kehidupan orang mereka namanya Mas Bidin sama Mbah Sulhani mereka awalnya ke hutan dulu kalau Mas Bidin itu kan sebenarnya Mas Bidin itu mempunyai apa ya mereka mempunyai kelebihan si orangnya kelebihannya apa mereka sebenarnya mempunyai mempunyai apa ya dia di pesantren kan lama oke mempelajari ilmu ilmu tertentu mereka mempunyai kelebihan berarti bisa melihat mahluk asap mata atau apa dia bisa melihat seperti itu tapi mungkin karena dia terlalu pergaulannya tidak pada manusia pada umumnya jadi itu sering apa ya sering ke gunung jadi mungkin sering yang berpetualang atau gimana ya karena mereka mempunyai keahlian lain dan mungkin pingin menjajaki iya karena penasaran dan sebagainya atau pingin apalah karena kalau di gunung perawi itu kan sebenarnya banyak-banyak mitos yang masih tersembunyi sebenarnya seperti ada sumur 7 yang katanya airnya bisa untuk buat mandi untuk kesaktian dan sebagainya sebenarnya banyak sekali tentang mitos gunung peral tapi lampor itu salah satunya yang memang kita saya sendiri itu masih apa ya untuk kurban itu saya masih masih paham lah masih ikut mencari memang tidak sampai saat ini orangnya tidak ketemu sudah puluhan tahun itu hilang dua orang itu dan itu pun juga masih saudara jadi antara Mas Bidin sama Mbak Sulhani jadi bapaknya Mas Bidin sama Mbak Sulhani itu kagak beradik dia berarti apa ya orang tua sama keponakan ya itu waktu itu pernah dicari orang satu kampung itu beberapa hari sampai beberapa hari itu udah rame bawa kentongan segala atau segala macam kayak gitu iya ada banserlin Mas teman-teman rescue muncari ke gunung ujung kita berangkat dari patak banteng ada yang nyisir bagian selatan bagian utara bagian barat kita sisir semua di tempat-tempat yang kita curigai tidak ketemu sampai saat ini mas berarti memang sampai saat ini tidak ketemu sama sekali tidak ketemu kita sudah berupaya dan berusaha untuk mensarinya itu dari kiai dukun itu secara pencarian secara kasat mata dan secara nyata kita sudah obsar pencarian beberapa hari memang tidak ketemu cuma mungkin untuk yang lebih tahu pasti dari pihak keluarga mereka Mas PI selaku keponakan mungkin bisa menceritakan lebih lebih rinci dan lebih jelas oh oke jadi sih Mas PI ini adalah masih saudara yang hilang ini langsung betul keponakannya Mbak ini Mbak Sulhani berarti kalau sama Mas Bidin itu ya kakak adik orangtuanya itu kakak adik oke mas oke nah jadi teman-teman ini korban dari lampor ini kan hilang ceritanya di gunung perahu jadi dua orang sampai sekarang sampai tahun 2022 ini belum ditemukan nah untuk lebih jelasnya nanti akan diceritakan langsung oleh salah satu keponakan dari yang hilang ini yaitu Mas PI oke Mas Solihun terima kasih banyak buat waktunya Mas Solihun mungkin ada yang mau disampaikan terakhir sebelum kita akhiri cerita kita kali ini mungkin buat teman-teman pendaki pesan dan kesan yang mau disampaikan oke terima kasih mungkin saya lebih mengingatkan kepada para pendaki ya dimanapun kita berada selalu waspada hati-hati dan jangan lupa sebelum ada kita tentunya kita tahu sudah ada makhluk sebelum kita yaitu makhluk kastral atau kasat mata ada baiknya kita minta izin walaupun di dalam hati ada baiknya juga kita sampaikan secara lisan mohon izin permisi karena dimanapun kalau kita menghargai sama makhluk ciptaan Tuhan pastinya kita dijauhkan dari malapetaka atau malabahaya dan mungkin bagi teman-teman yang ingin melakukan pendakian gunung perahu jangan lupa yang pertama safety yang kedua harus yakin yang ketiga jangan lupa berdoa minta perlindungan kepada yang maha kuasa itu saja ya pesan saya yang dapat saya sampaikan terima kasih oke jpekers itu tadi obrolan misteri jejak backpacker bersama narasumber kita mas solihun salah satu ranger di gunung perahu terima kasih sudah menonton selalu channel youtube jejak backpacker sampai jumpa lagi sampai jumpa lagi di cerita-cerita selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh